Intro Halo semuanya kembali lagi di Mata Astral Nah kali ini kita masuk ke segmen jelajah virtual Kali ini kita ada kiriman dari Pak Gusti yang ada di Jakarta Barat Di rumahnya ini sekarang Pak Gusti tinggal bersama dengan dua anak laki-lakinya Istrinya sudah meninggal Di rumah yang ditempati keluarga Pak Gusti ini ternyata ada masalah Semua asisten rumah tangga yang pernah bekerja di sini selalu diganggu oleh maluk halus Bahkan banyak asisten rumah tangga yang menangis karena tidak betah hingga ada yang kabur Karena tidak punya pembantu hingga akhirnya Pak Gusti menggunakan jasa kebersihan melalui aplikasi online Namun pekerja yang bertugas ini pun dibuat sakit Bahkan tukang AC yang datang untuk menservis AC di rumah keluarga Pak Gusti ini pun diisengi hingga kabur ketakutan Dan tidak mau lagi membersihkan AC di kediaman rumah keluarga Pak Gusti Dari pengalaman Pak Gusti sendiri Pak Gusti sering begadang main laptop Kadang melihat sekilas cewek berpakaian warna putih Pak Gusti kadang suka merasa merinding secara tiba-tiba Dan menganggap bahwa makhluk halus tersebut mungkin sedang marah Pak Gusti berpendapat bahwa yang jelas makhluk halus ini tidak suka jika ada wanita yang bertamu atau tinggal di rumahnya Karena ini dibuktikan saat dulu salah satu asisten rumah tangga Pak Gusti mempunyai kemampuan yang peka bisa melihat makhluk halus Dan ART ini melihat makhluk halus ini menyukai Pak Gusti Dan makhluk halus ini suka dekat dengan Pak Gusti Nah Pak Gusti ini pun ingin tahu sebenarnya makhluk halus yang mengganggu rumah ini adalah penunggu rumah ini atau datang dari luar Akhirnya Pak Gusti mencoba mendatangkan pemuka agama mulai dari Islam, Kristen, dan Buddha Untuk mencoba membantu mengusir makhluk halus di rumahnya Nah setelah diusir memang rumah terasa lebih fresh dan tidak merasakan kehadiran makhluk halus tersebut Namun selang setelah tiga hari makhluk halus tersebut pasti muncul kembali mengganggu kediaman Pak Gusti Jadi kesimpulannya dari foto dan video yang dikirimkan saya melihat memang disini ini adalah video dari Pak Gusti Ini menunjukkan rumah bagian bawahnya ya Disini memang ada energi negatif tapi tidak terlalu besar mungkin karena ya jarang dibersihkan dan jarang ada aktivitas di bawah Tapi bagian tangga ini memang saya merasakan energinya lebih kuat dibanding di bagian bawah rumahnya seperti itu Mungkin karena kurang penerangan juga dan jarang ada aktivitas itu bisa menyebabkan adanya energi-energi dari luar yang bisa masuk dan mempengaruhi keadaan rumah tersebut Di video kedua ini mereka dari lantai atas akan menuruni tangga Di pintu ini energinya lebih besar karena biasanya saya yakin ini tempat si makhluk astral itu berdiri di belakangnya Dan di salah satu foto yang dikirimkan juga memang terlihat sekali penampakan seorang perempuan menggunakan baju putih Nah disini memang ya saya melihat juga ini sebenarnya bukan dari rumahnya Pak Gusti Melainkan itu dari luar karena energinya memang sedikit berbeda dari rumah ini Dan bisa dibilang kalau dia suka dengan penghuni rumahnya bisa jadi gitu kan Cuman ya karena kita tidak kesana jadi kita tidak bisa memastikan Kami juga sudah memberikan solusinya dengan komunikasi chat langsung ke Pak Gusti Dan mudah-mudahan dengan solusi tersebut makhluk halus itu tidak betah tinggal di kediaman keluarga Pak Gusti Jadi untuk teman-teman kita tunggu lagi ya video dan foto selanjutnya Terima kasih Jangan lupa untuk subscribe youtube kita di Mata Astral Dan juga follow IG dan tiktok kita di Mata Astral Sampai jumpa Terima kasih